bismillahirrohmanirrohim apa kristian ala islam warna situ warna situ itu kristian ala islam takut banyak Tuhan maksudnya Tuhan berapa Tuhanmu tengok ya dengarkan dulu atau part ini kata Tuhan kok jauhannya bawa-bawa Islam lah nah dengarkan kalau ngomong Islam ini Tuhan berapa itu yang ditanya Tuhan berapa kalau Islam satu tawhid Tuhan berapa baca-baca masmur 953 bisa baca ansi aduh mas masmur 953 baca dulu tenang aja nggak usah coba ditambilkan jodoh-jodoh dibacakan jodoh baca-baca yang besar mengatasi segala segala Allah bukan banyak Allah kan baca dulu kepas jawab lagi pas sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan raja yang besar mengatasi segala baca Allah buh banyak Allah ya ya kristian itu banyak Allah kawan tapi Esa itu satu kesatuan seperti gini seperti pejabat negara banyak kali dari rendah sampai ke ke apa ke tertinggi tersedih banyak tapi mereka itu satu perintah satu kendali makanya kau takut kau banyak Tuhanmu karena kau on masmur 953 masmur 964 baca masmur ada kawan sini bisa baca kenapa ini bisa lepas rantai-kawan jadi gini baca-baca dulu baca dulu baca masmur apa masmur 964 masmur 964 ayat 4 sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat ialah lebih dasyat daripada semua segala Allah wah pakai data kepas itu kepas gua masyarakat banyak lakan ah makanya Allah Oh Allah pengsebrangi tercuma siji Allah kita banyak kali kali pahamnya kau merangkannya ke orangnya situ asli iblis iblis haki gitu warna sip iblis haki baca kip ini namanya pusing 5-5 masmur 965 masmur 966 udah kamu Kak kamu sahadat aja lagu masa kamu sahadat aja supaya langsung di apa sahadat aja alahnya banyak masmur 979 cuma banyak masmur 977 berbunyi semua orang yang beribadah kepada Paku akan mendapatkan masmur 977 berbunyi semua orang yang beribadah kepada Paku akan mendapatkan di atas seluruh bumi engkau sangat dimilihkan di atas makanya segala Allah makanya aku pasti sesat kau masuk merangkau cuma satulah mau karena semua pejabat surga itu adalah alah kenapa kau bisa lepas lu kenapa siapa yang melepaskan rantai makanya gini kalau kalau kau baca albibi beli ini pasti agama yang lain sesat wajib waduh berawat usaha tadi bilang sesat kacau sama kayak gini kan di indonesia ini kan padahal pejabat negara sehingga tapi ada yang terendah sampai tertinggi saya perhatikan ini Tuhan yang gue masih ini kayak lembaga ya iya persis kawan makan di surga ada kerjaan surga di kerjaan surga itu satu Tuhan Allah tertinggi itulah sama pencipta si Bapak ada lembaga ini ya semacam ada lembaga ketuhanan di sana ya lembaga ketuhanan kemahakuasaan Tuhan kan maha kuasa jadi di surga itu siapa yang memegang jabatan penting di surga sekarang yang bos tertinggi angkat tertinggi lah bilang siapa yang Yesus sebagai apa dia kan aku bilang tadi Tuhan Nur 2 Oh Tuhan nomor 2 Yesus yang bos siapa bos bos eh sama ya bos sama Tuhan kan sama aja kawan hehehe hehehe kau pertanyaanmu itu ngeledek ngeledek kau pertanyaanmu bebas ngeledek karena bos selama karena disembah sembah kalau ada yang menyembah enggak bos itu orang gila hehehe lu ya atau bos atau reja atau penguasa itu yang disembah aduh jangan mulai dong pertanyaanmu pas kau bilang bos padahal bos narkoboy Tuhanmu gitu loh karena dia memberikan usama-usama dimana-mana dah bos tapi bos yang kita sembah itu bos yang di surga narkoboy 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 Mungkin mungkin bosmu bos Narkoboy terus kamu dikasih serbuk putih bukan bos saya Tuhan yang itu Tuhanmu bos saya itu bos saya itu majikan saya itu Han yang berada di surga majikan atau bos atau raja atau kalau udah pake juga dia play merasa di surga kalau udah pake gitu loh eh 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 pantolok jomblo kau hehehe hehehe kapokal kemas jadi Tuhan berapa sebenarnya banyak ini berapa enggak gua masak banyak ini berapanya Tuhan ini tunggu di karena karena malaikat surga juga ada Tuhan biar berapa jumlahnya gitu loh mana tahu kita cuma sama sama pencipta yang tahu itu dari surga ada piliaran jadi begini kepas kata gue masih di surga itu ada ke masam kelembagaan jadi yang memegang peran yang penting yang bos itu Bapak gitu kan ya pencipta pencipta Bapak kalau Yesus sebagai apa udah kubilang tadi kan setelah mbak akan lah Jepang pertama itu Yesus iyalah Jepang pertama di surga kedudukannya sebagai apa wakil Bapak wakil bos ya secara hirarki kan otomatis kebainkan kalau nomor 2 oke nomor 2 kalau roh kudus nomor berapa roh kudus bukan pribadi bukan sosok itu tenaga yang ada di dalam mereka makanya gini karena mereka memiliki tenaga dalam yang kuat itu makanya bisa mereka melakukan kunfaya kuncara jauh waduh sama orang kayak telepati orang telepati kan dia memang kendalkan tenaga batinnya oh iya iya jadi si Bapak ini memiliki tenaga kudus yang mah dahasiat kan gitu kan terus sehingga dia bisa menjangkau yang sejauh-jauhnya karena dia memiliki tenaga yang kuat itu namanya tenaga yang Allah tenaga yang mahajaib jadi Yesus sebagai jadi orang kudus itu bukan hmm bentar, kenapa? jadi gua masak ini kan berarti kan kamu bilang kan seperti pemerintahan jadi ini kan Abraham nih Abraham kan dari surga Musa Elia dan lain-lainnya dan lain-lainnya nah berarti itu Tuhan namanya sudah menjabat di surga pasti dalam sudah termasuk pejabat termasuk Tuhan namanya Tuhan kan menjabat surga maha kuasa artinya kenapa Mbak Abraham itu sudah termasuk maha kuasa itu kan pendangan saya karena dia sudah sangat kuat di atas sana yaudah yaudah berarti terlalu pas terlalu pas kembali ke topik tadi jadi bahkan berada di surga kah iya yang di surga sekarang Bapak Bos Yesus sebagai asisten gitu nomor 2 ya semuanya Bos di sana Bos kami tapi Bos tertinggi lah si Bapak ada Bos tertinggi tapi setelah Bos tertinggi tahu-tahu Bos tertinggi Bapak Yesus Yesus wakil Bos iya wakil Bos tertinggi pak pokoknya iya iya pokoknya kan bagi bagi pendangan kami kan mereka kan semua Bos ibarat kata eh presiden sama wakil presiden begitu kira-kira nah ibaratnya bangkan lah kan semua pejabat negara bos kitanya kan masuk ke barang pas kayak presiden wakil presiden pas ya udah berarti aku berarti aku bosmu ya masuk nih Ustadz tapi jadi jadi kalau kalau bapak itu mohon maaf ya bapak itu kayak presiden Yesus sebagai wakil presiden kan gitu ya boleh gitu bahasa gimana setuju nggak nih nabi Nyota Enam nabi nabi seperti nabi seperti menuju ini diciptakan oleh bapak sebagai wakilnya gitu ya ya nah itu tepat jadi Yesus diciptakan pas oleh Bapak ciptaan pertama dia jadi gini gua masak Bapak kan udah datang kepadaku nyatakan gini berarti aku Tuhanmu ya sekarang ya kau dimana posisimu di surga sekarang karena Tuhan artinya juga menteri pembantu Tuhan aku berarti aku tuanmu ya kalau kau sekarang memang di surga bukan iblis pembohong ya karena bohong itu biasanya pembohong karena gini loh kalau pejabat negara namanya Tuhan atau penguasa kalau pejabat surga namanya maha Tuhan atau maha penguasa atau Tuhan kegitunya bayangkan bedanya cuma dihancurannya minggu masa aku selepel dengan Abraham nih ya jadi sekitar mereka dengar dulu Nabi Elia dan yang lainnya Nabi Musa nah aku belum ke rumah Bapak karena aku masih di bumi nanti kalau aku sudah bersama Bapak aku Tuhanmu juga ya wajiblah wajib ibu Oh ya udah beragaknya gini loh karena gini ya sama kayak karena presiden kan penguasa juga tertinggi kan betul dia suka-sukanya memilih siapapun menjadi anak buahnya Iya betul jadi menciptakan anak buah dulu ya Iya jadi misalnya maaf katalah misalnya adalah monyet ya kan diangkat diangkat si Bapak ini menjadi pejabat disuruh jangan-janganlah janganlah ke monyet langgain ala jangan-jangan 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 atau misalnya kita diangkala skepas misalnya 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 nanti pejabat disembahkan presiden aja presiden sama wakili sama menterinya aja udah jadi jadi Menteri lah jadi Menteri jadi Menteri misalnya jadi Menteri lah kan nah maka dia sudah termasuk maha kuasa Oh ya kalau menteri bawa menteri di ah maha kuasa maha kuasa kan dia Tuhan saya udah gila dimana maha kuasanya maha kuasa terhadap bawahanmu kawan menteri kan makmak berkuasa masa terhadap bawahnya bukan artinya kan bisa juga bisa juga bisa-bisah bingung kan masing-masing punya bisakah jadi sebabnya bisa juga udah mulai kompak nih saya udah mulai kompak nih bisa juga enggak Bang enggak kalau bicara tata-tata pemerintahan apaan mitrasi negara bisa juga nah lanjutnya di masa iya udah nah jadi kan si Bapak itu namanya si Bapak itu kan namanya kan harus ada dia Tuhan semesta semesta artinya jangan janggauannya semesta Nah Yesus bukan Tuhan semesta dia hanya Tuhan Hakim Hakirat jadi satu dopartemen dia yang makanya Tuhan artinya kan maha kuasa dikau jadi gua masak kau kayak seperti masa ya ada Tuhan senior ada Tuhan junior gitu eh bukan eh kalau itu pun diasumsikan artinya ada tinggi ada yang tertinggi terus berangsur-angsur sampai yang terendah gitu-gitu iya sama Dini Bang Hendy samsi si masalah sama ada junior-senior bikin ketawa gue masakan orang-orang lagi serius si gua masak jadikan gini kita bisa kita analogikan gini Tuhan artikan Tuhan atasan cuma kan ini istilah Tuhan itu kan hanya diterapkan kepada para pejabat surga akan jadi kalau Tuhan atasan juga tapi itu istilah kita diterapkan kepada pejabat negara jadi pejabat negara sama dengan Tuhan atau penguasa kalau pejabat surga maha Tuhan tapi ya gua masa kamu gereja nih banyak nggak yang sama pemikirannya seperti seperti kamu ini yang kamu juga kan Joko surga melulu jangan-jangan berkeliaran loh jadi seperti Haina gitu loh kau kan binatang Haina yang dia pakai itu kenapa cuma menghina kerjaanmu kawan kau mau pengen kau masih panjang umur kau aku tak itulah aku masih pengen hidup lama kau teman seimanmu aku pakai pas jangan gitulah kau masih pengen hidup kau lama kau umur masih 33 terus kayak gitu kau kenapa kau iya sama-sama restennya jangan gitulah kepas gua masak-masak itu salah masa 30 menurutnya keberangin dengerin dulu pas gua masak itu bisa menumbangkan pohon dari jarak jauh lu hati-hati lu jangan kau mengikuti maaf kayak gitu loh udah pasti kok pastikan kau iblis kau dipercaya kecilis gimana mamahmu Tuhan sama aku dibilang Bapak dibilang gini aku berkenal pada mungu yang sudah mati itu tunggulah dulu iya mereka masuk surga nanti udah masuk surga itu diangkat menjadi pejabat surga Enggak kau klien gereja banyak yang jemaatnya kekau kayak gini enggak gereja ada enggak 100 orang atau 200 kalau gereja ada enggak kira-kira dia kan sudah ngomong di Indonesia ini kami cuma ada tujuh kakak BPD kebetulan tujuh orang pasti dia jangan berkembang Allah kekau ini gua masak jangan berkembang biar repot sudah kupastikan kau pasti masuk neraka kawan waduh Pak pasti kenapa karena sasaran masalahnya sasaran ibis lho coba kemana lah kau bisa ini sedangkan pejabat negara perjabat sedangkan pejabat negara pun terhadap tuan pejabat negara bagi semua orangnya adalah tuan entah pun itu kepling ataupun apa nih itu sampai nanti ada tuan tertinggi itu presiden tuan ya empah huruf tuan nah semua pejabat surga adalah maha Tuan udah atau maha penguasa atau Tuhan jadi surga itu ada gua masa punya anak berapa punya anak berapa ada anak ya ada anak-anak kandung ada banyak banyak aduh tolonglah jangan diturunkan dokternya gini sama anak kamu gua masa berapa nanti anak kamu tuh bukan maka gini kalau bareng siapa karena teknologi Trinitas dan teknologi Tritunggal menjamin bibel satu-satunya kita yang benar nah terus itu membutihkan tentok paham kau teknologi Trinitas terhitunggal orang-orang tahu kalau menjelaskan nah nggak nggak cukup otakmu orang-orang teknologi tritung gelap enggak apa kalau kau paham biar kalau lukit ini loh masa biar nggak ngantuk aku kasih kopi aku kasih kopi satu bentar-bentar sekarang udah jelas ya Allah kami banyak kali dah ada yang terendah aku kasih ini tertinggi itu dimasmur jelas-jelas jadi Allah kita itu Esa Esa satu kesatuan seperti pemerintahan di Indonesia ini itu Esa dari atas ke bawah satu kumando nggak ada misalnya boleh gubernur pemerintahan sama presiden nggak boleh karena presiden itu debak gubernur itu di bawah peraturan daripada ini kayak gitulah dari atas ke bawah sampai makanya itu itu artinya Tuhan itu Esa satu kesatuan jangan takut karena banyak dibilang Tuhan ya banyak jadi kayak macam-macam apa orang bodoh lah yang mengaku Tuhan yang satu kenapa saya pastikan kenapa kalau Tuhan yang satu bapak kemungkinan gini Tuhan yang ini terlalu rendah artinya berarti langsung diatasnya Tuhan itu atau orangnya terlalu tinggi seolah-olah setara dengan Yesus dia karena hanya Yesus lah yang bertuhan satu dengerin toke bahasa Tuhan mau ada Yesus yang bertuhan satu kenapa karena dia nomor dua sama kayak gini misalnya ada abang-adik dari atas ke bawah misalnya di sembilan ini Hai yang paling rendah pasti abangnya banyak aduh kau analogi kan pula kesitu terus ada satu abang yang tak berabang abang tertua ada satu abang-abangnya cuma satu abang nomor dua ada abang-abangnya dua abang nomor tiga kayak gitulah rentetannya dari atas ke bawah kenapa Cuma Yesus yang bertuhan satu karena dia nomor dua lu kalau gua tahu lu ya gua masak ya gua tahu lu dimana lu gereja gua bubarin lu ibadah kalau yang lebih jadi setelah majo lego masak lego masak Oh perdiah kita leh per Medan 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 dimananya aku pun Medan nih gimana nya jadi aku masak ngopi kita biar sama kita gereja dulu gereja mu biar masuk lu saya ke gereja mu dimananya Medan boleh aku diam pas aku leh Wih bolehlah malam nih ngumpul di kita ngopi-ngopi yuk Oh dia melanggulan aku diam pas aku pakai pakai pasangan beranggulang peranggulang 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 oke oke aku diam pasti sampai apa itu di samping apa terminal apa situ yang apa itu rupo jangan kasih tahu kalau di bubari nanti sama kepas di bubari nanti jangan kasih tahu dia jadi kayak gini dia bersengar ya aku jelaskan dulu dari awal dulu ya pejabat di semesta ini ada 2-3 ya tiga rahasia tidak lagi dua dulu ya satu pejabat negara satu pejabat surga istilahkan nah pejabat negara disebut tuan kumpah huruf ya tuan atau penguasa jadi penguasa ini ada terendah hingga tertinggi misalnya presiden terus pejabat surga disebut mahatuan artinya Oh jaraknya antara tuan dengan mahatuan itu lebih tinggi akan antara bumi dengan surga kan mahatuan atau maha penguasa atau Tuhan karena gitu kan maha penguasa kan Tuhan jadi maha penguasa itu ada terendah sampai yang tertinggi artinya dibandingkan dengan saya para melekok surga pasti maha kuasa saya bandingkan diri saya pasti mungkin satu Indonesia ini manusia bisa masih bisa di kalahkan oleh satu rumah lakiat makanya datangnya diri saya malah kayak sebetulnya Tuhan pakai data-data bagaimana itu tapi kita bacalah kisah para rasul ayat sepuluh empat jadi baca solo-solo-solo bawa buah-buah pikiranmu nggak ketemu dengan Alkitab kalau kau bawa buah-buah pikiranmu kumasa kumasa kisah ada bisa baca kitab kisah para rasul ayat sepuluh kisah para rasul sepuluh empat Hai bangkris ini kok di maju bangkris ini kalau pamur dia takut dia sama gua masak pendeta krisi kok belah diam ini baca mulai baca mulai kalau Chris ngomong sama si Solo langsung digasak sama gua masak ia menatap malaikat itu dengan takut dia berkata ada apa Tuhan yok malaikat itu semua mentua Tuhan kan Tuhan itu mulai ditungguan sama kita ke hadirat Allah dan Allah mengingat mengingat engkau itulah artinya kita berucap Tuhan sama malaikat surga artinya kenapa kita mengucap Tuhan sama malaikat surga karena dibandingkan diri kita Mereka sangat kuat arti cuma kuasa atau pengertian ini kalau Tuhan tadi lawan katanya hamba lawan kata sangat-sangat Tuhan lawannya sangat-sangat hamba yang sumpah tadi Yohanes 13 13 kepas langsung keluarkan Hai enggak nyambung usah tata kalau sama dia ini enggak nyambung kita dengerai juga nyambung dia tuh johanes tiga 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 Hai sama kayak gini kalau kok saya enggak burukin aja kau di koma linia gue masa padahal berbalik saya tetap ya kurangkan saya bentar dulu masa bentar dulu bentar dulu dulu aku masa kau mau menjelaskan Tuhanmu tapi sampai sekarang kami enggak tahu berapa Tuhan begitu loh gini kalau kau waras kau pasti merasa enggak semua yang pejabat surga itu adalah atasan berapa jumlahnya Iya cuma siapa yang tahu itu iya kalau tidak ada dengar dulu presiden wakil presiden menteri ada tiga pelampak menteri ya kan pejabat ketua MPR MPR bisa dihitung maksudnya berapa totalnya gitu loh sedangkan Indonesia aja pun saya nggak tahu konon lagi di surga semuanya itu patuh sama yang ala Bapak gitu ke masyarakat eh namanya si Bapak itu kan Tuhan semesta artinya semua semesta jangkauannya sama kayak gini presiden kan jangkauannya kan semua Departemen kan ya Nah maka ada Departemen-departemen ini menteri keuangan wilayahnya keuangan ada menteri iya iya kira-kira nih kira-kira nih kalau misalnya nih misalnya nih kalau di Indonesia kan itu apa apa Indonesia kan itu namanya presiden gua masa kenapa enggak presiden jadikan dia Tuhan yang satu aja kalau gitu sama kayak gini loh jadi udah kodraknya makhluk ini yang bawah harus menghormati di atas gua masa gua masa gini kalau kau misalnya nih masuklah masuk masuk surga lah dulu nah kau masuk surga warga sebagai apa nanti sebagai warga-warga surga warga surga yang ngepel lantai warga itu selalu rendah kali logika mau jadi karena warga ada pejabatnya sama kayak gini kita kan warga negara Indonesia warga negara belum jadikan warga kan warga kan ada yang mohon maaf ya ada yang bersih-bersihkan istana ngelak-ngelak apa semuanya keplin iya sih kayaknya nggak mau di sana ngapain harus ku tahu itu bukan tuh nanti sih yang menentukan itu kan sekarang gini warga artinya itulah udah nanti kalau pas mau masuk kamu saya larang ya ya terserah kau ya udah makanya kan lari otak muka masa gigit pembahasanmu kurasa kotor lurangnya cepat cuma di saat koya di saat kota mati hadis satu cuma di saat pokokan itu itu pun di desa satu apa kau tuh Hai memang cuma di satu apa pertama sekolahmu jadi warga mas jadi gitu nih karena tadi saya ulang ya kalau pejabat di negara disebut namanya Tuhan atau penguasa kalau pejabat surga itu semua disebut dengan maha Tuhan atau maha penguasa atau Tuhan jadi kira-kira kira-kira gini loh gua masa kau makan B2 enggak makan B1 enggak bukan cuma B1 B2 B3 bergulur-gulur makan berarti kau enggak mengimani imamat enggak ada yang haram koma kau hantam semua selain kaki meja benar nggak kita-kita perjanjian baru ya kan manusia Yesus Kristus dia sudah menghalalkan segala makanan Wih ini ya jangan kau bilang menghalalkan yang dibilangkan dibilangkan jangan makan darah itu nggak boleh enggak kamu bilang menghalalkan dari mana-mana beda loh kita perjanjian baru kitab yang hidup dari surga turun langsung bukan kitab kertas kitab yang dari surga langsung itulah manusia Yesus itu ubat jadi gue masak semua bisa dimakan ya gue masak semua boleh dimakan ya Iya menurut terintah daripada Yesus makanya dia tidak ada makanan yang haram karena semua itu adalah jadi mak masuk kamu kamu bisa kanibal gitu kanibal bisa juga makanan mana makanan apa apa artinya makanan jangan-jangan kamu teman Sumanto kamu teman Sumanto Bukan gitu emak kalau apa kau kalau kayak tikus awamu batu dimakan gitu enggak kalau kayak tikus awam boleh nggak dimakan tikus awam halo halo Hai berbedakan ya mana kiasaan mana arti sebenarnya akan disitu dijelas waduh kalau di hati lo kristal lagi nanti dihajar masak udah sekarang gini yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang tetapi yang keluar jadi bukan berbicara tentang semua bisa dihalalkan bukan itu maksud perikob itu jadi kalau di kira-kira di perjanjian lama Yesaya 66 et 1617 dikatakan makan babi dan makan tikus dan binatang menjijikan lainnya itu kan akan kena hukuman terus kalau itu akan bertentangan dengan ucapan Yesus nah sedangkan Yesaya di judulnya penghakimanan dan penghukuman dan penyelamatan jadi kalau disana dikatakan orang makan babi dihukum ya kenapa Yesus halalkan semuanya jadi itu akan bertentangan jadi sebenarnya perhatikan makna satu perikob itu betul kata kris itu loh yang makan babi itu dihukum mati loh itu dia saya boleh saya jelaskan ya boleh isi itulah buktinya atau bahasanya Yesus itu adalah maha kuasa waduh yang bikin peraturan dia juga harus yang bisa nggak ada yang lain bisa ngata itulah nggak ada yang bisa mengambil mengubah peraturan semesta ini selain daripada dia yang membuat peraturan bus ya karena dialah pembuat peraturan itu sehingga mau 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 dia apapun itu urusan dia karena dialah penguamah penguasa bagian daripada pejabat surga itu itu buktinya kalau Muhammad tak ada yang bisa dibatalkan apa masuk aturan suh ya nggak karena dia nggak maha kuasa Iya salah seorang pejabat surga Allah atau salah seorang Tuhan Allah yang salah seorang Tuhan Allah sehingga dia berapa semua apa saja apa saja yang dirubah yang dibuat hukumnya oleh Yesus apa saja nah sekarang jadi temanya temanya daripada eh namanya menyembah sang musib Bapak itu sekarang sudah dirombak cuma dua temanya udah intinya gua apa itu kasihilah Tuhan Allah mu kasihi sama manusia soal makanan soal makanan dulu udah nah sekarang di dalam soal makanan pun kita harus ada namanya kasihi sesama manusia jangan gara-gara orang lain sana enggak kita ecek masuk gue apakah maksud sebuah makanan itu halal yang dimaksud yang mana makanan apa saja Hai semuanya karena gini semua hewan itu makanan Oh kalau coro-coro kecoa boleh ya kalau memang itu kan hidupkan makanan di mana Hai cerdasan sekalipun dengan makanan karena ada nih hewan ini atau tumbuh ikan racun kan ya enggak janganlah itu karena membunuh maka dikasih kebut kecerdasan dan kok di dalam manusia itu sekalipun itu ada itulah corokan kecoa itu bagaimana cara mengolah coro itu buat dimakan gimana caranya nah makanya banyak pakar-pakar kesehatan sekarang sudah mengambil kecoa menjadi bahan obat enggak bukan obat makanan kok obat sih makanan obat itu kan makanan obat itu itu makanan dimakan gitu ya makanan ular ya Nah jadi kamu punya masalah jadi kamu udah pernah makan kecoa ya saya enggak kalau itu kan sekarang kan gini ya kalau kita jijik rasakan kenapa kita pak semakan bukan banget itu kan bukan wajiban makan semua tadi lu bilang semua makanan tadi lu bilang semua gitu sopunya gue masa boleh ya boleh-boleh bisa nanya gue masa ya tadi dulu digasak Oke saudara saya tanya saja tentang Roma 14-21 Coba dibaca dulu Roma 14-21 Roma 14-21 iya 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 ini indah baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sendungan untuk saudaramu nah coba ini menurut Paul simulus baiklah kamu jangan makan daging nah berarti daging ini entah daging ikan entah daging hewan apa jangan makan daging supaya enggak jadi batu sandungan berarti kita jadi vegetarian seperti Adam dan hawa lagi jangan makanan yang menjadi sendungan jangan menjadi makanan itu kita makan menjadi batu sendungan sama orang lain atau minum anggur atau sesuatu yang lain yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu karena sebelumnya diceritakan di ayat 1 dan seterusnya sampai 21 diceritakan begini ada orang menganggap orang makan sayur yang mana lemah yang makan daging menyalahkan yang makan sayur itu menghakimi orang yang makan daging nah sehingga Rasul Paulus mengambil kesimpulan karena dua kelompok ini berbeda makanannya ada yang vegetarian ada yang makan daging sehingga ternyata Paulus menyimpulkan bahwa lebih baik tidak makan daging minum anggur daripada jadi batu sandungan nah di ayat lain saya inginkan Paulus katakan ya ada juga tentang daging kalau kalau daging sudah menjadi batu sandungan untuk saudaraku Baiklah aku tidak akan makan daging untuk selama-lamanya jadi artinya kalau kita vegetarian lebih bagus tidak ada lagi peraturan tentang halal-halal dan tidak halal saya raja dulu gua masak gua masak kalau bangke curut bisa dimakan nggak bangke curut coba logikanya dulu namanya bangke enggak usah bangke dulu enggak usah dulu namanya apa sayur busuk enggak bisa makan semua binatang boleh dimakan dalam artian yang namanya coba dimana lah masa mungkin Oh karena semua binatang lima jadi matbinatang busuk juga dimakan gitu dimana itu ada kecerdasan lu ada kecerdasan nangis kebasa masak segitu jadi karena semua makanan harus dimakan semua itu sendiri tadi yang ngomong semua binawatan boleh dimakan mula karena ngomong pasku begitu lalu kita kita berbicara yang warung-warung kita berbicara yang warung-warung kalau babi ngepet bisa dimakan kalau babi ngepet halo halo masa kalau babi ngepet boleh nggak jadi iya kemana babi ngepet iya penting babi segar bisa dimakan nih jelasin dikasih pas jelasin apa itu babi ngepet itu babi hutan yang selalu berkeliaran yang yang curi uang gue masak bisa gak dimakan itu yang ngepet 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 itu tuh oh enggak tahu gimana itu kan adik-adik udah pernah lewat dimakan dan lupa ya jadikan logikanya eh apa ini semua yang biar dianggap raja oleh yang bersangkutan atau gini semua rajanya yang bersangkutan pasti disembah oleh bersangkutan atau gila jangan ke situ lu masa seorang aja jangan di situ udah masalah makanan kalau mana enak babi hutan apa babi kota babi biaraan Hai tergantung kondisinya babi lomiahnya babi hutan yang baru ditangkap langsung dipotong di dimasak ya lebih enak babi hutan lah tapi jangan babi hutan yang capek karena kalau binatang itu capek dimakan orang enak gimana 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 kalau misalnya babi hutan itu kan diburu kalau dia setelah capek dulu dia baru ketangkap itu kurang enak Oh tapi yang enak itu gini Oh lagi santai eh babinya kan tembak langsung mati benar-benar itu enak kali Oh ya enggak sempat di capek tuh enggak boleh capek dulu dia ya Iya karena kalau dia bisa kau tidak ada diagu masa ya memang tinggal di hutan kayaknya gober nggak kayaknya enggak masalah tinggal di hutan maka ada kuliner kemarin kan nampaknya kau cuma tamat di satu kau ibu masak ini alinya jadi lebih keberadaan begini gua masa kalau lewat nih kecoa langsung kau ambil kocomor karena kan bisa bahkan tiba-tiba lewat nih kecoa langsung kau ambil ini kan bisa layani iya makanan gitu jangan kecewa kalau kau lewat aku terekam hehehehehehehehehehehehehehehehe ada negeri restu di negara itu jadi gitunya kodrak daripada makhluk adalah Hai menghamba kepada atasan artinya benar menghamba kepada atasan jadi atasan itu pengertian kata Tuhan Nah kita bertuan kepada Samad Yang mencabut Yang mencabut nyawa manusia siapa ya Manusia Kita Iya Memang Jadi kan gini Ada 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 pasapata kayak gini Saride dosa salosa Natubu bonanipinasa Mula tupenapunasa Artinya Artinya Nyawa roh kita ini Akan kembali kepada Pemiliknya Sang Bapak Maksud saya yang menentukan Hidup matinya manusia itu Yang mencabut nyawa manusia siapa Ya Sang Maha Pencipta lah Bukan Yesus Bukan Terus waktu Yesus Mati di Tiansalim siapa yang mencabut nyawanya Jadi waktu Yesus meninggal Mati Nah Dia diserahkan dulu Nyawanya Kepada Bapaknya Oh Diserahkan dia Bukan di Tiansalim siapa Yesus yang menyerahkan Atau Bapaknya mengambil Diserahkannya Kepada Bapaknya Jadi Persetujuan Bapak itu Iya Oh jadi persetujuan Bapak Yesus mati di Tiansalim Iya Kemudian nyawanya Yesus dititip di Bapak Iya Tiga hari kembali nyawanya lagi Hidup lagi gitu Iya setelah tubuhnya Kembali normal Lu pernah gak normal Itu kan Bapak Belur Dia Enam ribu kali Enam ribu kali Liba Sendia Iya Bapak Belur Lu sampai kayak Apa Bapak Betul Bapak Belur Tanya tahu Bonyok 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 Itu ada Enam ribuan luka Enam ribuan luka Loh kawan Buset Enam ribu luka Apa aja tuh yang luka Apa Apa aja Yang luka Enam ribu luka Iya gak tahulah Pokoknya dia Saking banyaknya Cembuhkan Yang didir Dia padi Derita dia Banyak kalilah Makanya dia kan Begitu rusaknya Tubuhnya Nah Tapi yang aneh Dalam tiga hari Normal Itulah namanya Kejaibannya Kenapa bisa kayak gitu Karena tubuhnya Bukan tubuh biasa Tubuh yang ajaib Tapi waktu dia bangkit Itu memperlihatkan tangannya Masih 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 Lohan Masih bolong Ada lalu Bolongnya itu Tapi kan secara umum Kan udah sembuh dia Dari luka yang Selama Berapa lama Dia dicembuki Dicembuki Sampai dia Sedemikian parah Sampai rusak Semua tubuhnya Iya Karena dia dikasih Minyak gaharu Masak Itu Itu 6.000 6.000 luka itu Sakitnya Minta ampun itu bang Iya makanya kan dia Kalau orang aja Misalnya Si Anu kan cuma Dikasih racun tikus Kan langsung keo Padahal ini Ini Sampai sekian ribu Luka Sampai dicambuk Berkali-kali Kayak gitu Sudah Siapa yang Bang Siapa yang melakukan Demikian Itulah Yang Yang gak Gak percaya Bahasanya Dia gak setuju Kalau dia adalah Seorang Utusan dari Surga Siapa itu Bang yang melakukan Itulah Para Yahudi Para Anti Kristus Yahudi sama Tentara Romawi ya Pokoknya Yang anti Yang anti Kepada Yesus Kristus Kalau seandainya Pak Gue masak Ada disitu Apa yang Anda lakukan Menolong Yesus Atau Ikut Melarikan Diri Kita Kan gak Tau Tengok Ya Waktu Ada Misalnya Petrus Waktu Petrus Ini Umur Ini Kandung Ya Waktu Yesus Ikut Menghunuskan Pedangnya Melawan Daripada Tentara Apa Tentara Romawinya Kan putus Kupingnya Kan Iya Betul Yesus Jangan Kok Ikut Ikutan Kan Mencabut Mencabut Pedangnya Dilarang Yesus Yesus Melarang Melarang Siapapun Untuk Membela Dia Jadi Kalau Pak Pak Masak Ada Disitu Ikut Melarikan Diri Itu Kan Tergantung Kondisional Bukan Berarti Misalnya Karena Misalnya Saya Ap Itu Pokok Petrus Sendiripun Petrus Ya Kan Petrus Petrus Yang Nyatanya Tadialah Murid Dekanya Dia Mau Dia Diambil Pedang Dan Diputus Ya Kau Kalah Berani Sama Kepas Kepas Kalau Disitu Dia Pasti Bela Ikut Dia Melisalib Kau Kala Sama Kepas 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 Sikap Setiap Orang Ada Yang Begini Ada Yang Begitu Jadi Kalau Gitu Kepas Lebih Pemberani Cuma Berdua Cuma Menangis Cuma Menangis Kepas Lebih Pemberani Bro Iya Kepas Kan Ada Gila Waduh Jadi Setelah Setelah Turun Dikubur Disitu Masa Rekapri Penyembuhan Kembali Gitu Ya Hari Ketiga Nyawanya Masuk Lagi Terus Hidup Lagi Gitu Jadi Nyawanya Keluar Masuk Ya Iya Hebat Kali Ya Penuh Dikari Bisa Hidup Ya Disitu Artinya Dari Kejadian Mulai Dari Lahir Sampai Dia Mati Sampai Hidup Kembali Itu Mempertikan Bahwa Manusia Yesus Adalah Seorang Allah Tertunggal Kodoh Manusia Yesus Ya Manusia Ya Manusia Yesus Itu Kan Salah Seorang Tuhan Allah Diantara Para Tuhan Allah Semua Pejabat Surga Tuhan Allah Kami Loh Semua Pejabat Surga Itu Allah Kami Jadi Banyak Kali Dok Tuhan Di Surga Siapa Tadi Dibacakan Tadi Sama Di Solo Kan Banyak Kali Tadi Di Mas Rumah Semuri Itu Banyak Kali Allah Kami Semua Pejabat Surga Kami Jadi Wala Kami Bukan Satu Jadi Tuhan Pejabat Surga Banyak Gitu Ya Iya Kadang Tadi Apung Terangkan Sama Tapi Ada Satu Tertinggi Itulah Pencipta Itu Itu Yang Disembah Mas Lugina Menyembah Gini Siapa Yang Di Bawah Menyembah Atasnya Gitu Jadi Karena Kami Merasa Di Bawah Kali Ini Maka Wajalah Semua Pejabat Surga Kami Sembah Tapi Di Bumi Gak Mungkin Kami Sembah Tuhan Kenapa Karena Tuhan Itu Kami Menyembah Yang Masih Di Surga Tapi Setelah Kami Nanti Nanti Kami Masih Surga Mereka Pasti Kami Sembah Jadi Kristen Itu Belum Pernah Menyembah Siapapun Di Bumi Ini Sembah Jadi Sembah Bapak Kami Pukul Kalo Kami Gak Pernah Kami Bersujuk Kepada Si Bapak Gak Pernah Kenapa Karena Si Bapak Itu Di Surga Tapi Kela Kami Nanti Setelah Di Surga Baru Loh Kami Disitu Nanti Bersembah Yang Sekarang Kami Di Dunia Hanya Kami Minta Ati Perintah Paham Jadi Kalau Ada Masih Menyembah Sesuatu Di Bumi Ini Itu Bukan Menyembah Tuhan Itu Karena Tuhan Itu Semua Di Surga Tapi Kalau Kita Nanti Sudah Masuk Surga Baru Kita Nyembah Baru Kita Berhadapan Sama Mereka Karena Di Bumi Tak Ada Tuhan Berarti Ke pasien Sesat Bukan Sesat Jangan Percaya Sama Dia Memang Itu Apa Iblis Iblis Sebenar Benarnya Iblis Itu Karena Gini Loh Kayak Manalah Kita Menyembah Tuhan Sedangkan Tuhan Itu Ada Di Surga Makanya Kristen Sejati Enggak Pernah Sujud Tapi Kristen Sejati Hanya Minta Ati Perintah Ibarat Raja Atau Misalnya Ibarat Pemerintah Negara Kita Minta Ati Perintah Itunya Kelas Kame Kristen Di Bumi Ini Tapi Kalau Kami Nanti Di Surga Barulah Kami Berhadapan Dengan Orangnya Dengan Setiap Jadi Jadi Gak Ada Kristen Yang Benar Bersuju Di Bumi Karena Tuhan Itu Di Surga Jadi Kalau Ada Seseorang Bersuju Di Bumi Pasti Dia Gak Menembah Tuhan Ada Pertanyaan Dari Pak Chris Itu Masak Yakin Masuk Surga Sol Yakin Itu Penting Menentukan Masuk Yesus Iya Jadikan Gini Masak Masak Kau Ada Dua Bapak Kami Bapak Kami Dua Bapak Kami Di Surga Adalah Ada Kami Di Surga Dikurus Lama Ketelah Kederajan Mo Jadi Kehendak Menunggu Masuk Masuk Ada Apa Pengakuan Masuk Di Bata Jawabah Apu 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 Lagi Bukotanya Ada Itu Oh Ya Adalah Orang Kepilang Oh Karena Kepas Kepas Kalau Bahasa Apatanya Kan Apu Seyak Didebatan Jawabah Kan Itu Pasar Baratnya Kalau Kepas Sudah Nyata Masuk Surga Ya Kepas Ya Katanya Kepas Dikipas Lah Sudah Sudah Dibetrai Masuk Surga Katanya Kepas Benar Kepas Bisa Sudah Dibetrai Kalau Kalian Masih Bingung Mau Kemana Kalau Saya Dede Memang Nanti Bersama Abraham Musa Labino Setiap Hari Menom 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 Ya Itu Pak Chris Silahkan Pak Chris Saya Jelaskan Kesurga Kalau Kesurga Itu Bukan Bukan Hanya Percaya Yesus Saja Selamat Tidak Masih Ada Proses Di Dalam Dunia Ini Kita Memasuk Surga Ada Syaratnya Seperti Yang Dikatakan Paulus Iman Tanpa Perbuatan Adalah Mati Jadi Artinya Kalau Kita Percaya Yesus Masih Ada Peraturan Peraturan Yang Harus Kita Taati Yaitu Hukum Yang Dikekalkan Oleh Yesus Yesus Katakan Jangan Kamu Menyangka Aku Meniadakan Hukum Taurat Dan Kita Para Nabi Aku Datang Untuk Mengganap Nya Jadi Hukum Allah Itu Harus Berbarengan Dengan Iman Kita Kepada Yesus Kalau Percaya Yesus Saja Kita Selamat Setan Saja Percaya Yesus Itu Dari Surga Tapi Dia Tidak Mau Menurut Tidak Mau Percaya Yesus Nah Jadi Kalau Hanya Percaya Kita Tidak Ada Beda Dengan Setan Jadi Kita Harus Meninggalkan Dosa Ketika Kita Dibaptis Kita Tinggalkan Dosa Ketika Kita Diangkat Dari Air Baptisan Kita Bangkit Bersama Sama Kristus Nah Mulai Saat Itu Kita Tinggalkan Dosa Dosa Yang Kita Lakukan Kalau Kita Pembunuh Pencuri Kita Tinggalkan Jangan Lagi Kalau Kita Pusina Tinggalkan Jangan Lagi Jadi Kesurga Itu Punya Langkah Langkah Atau Syarat Hendaklah Kamu Sempurna Sama Seperti Bapak Aku Di Surga Adalah Sempurna Jadi Harus Seperti Yesus Katakan Tengoklah Aku Aku Ini Lemah Lembuk Dan Rendah Hati Jadi Orang Sombong Enggak Bakal Masuk Surga Harus Memiliki Kerendahan Hati Yesus Saja Dari Surga Turun Dia Merendahkan Hati Nah Jadi Jangan Kita Menganggap Oh Asal Percaya Yesus Saja Selamat Enggak Prosesnya Panjang Seumur Hidup Kita Dituntut Harus Meninggalkan Segala Dosa Dosa Kita Kita Tuh Kepas Dengerin Kepas Gini Bang Kris Kepas Itu kan Tiap Harinya Berjudi Men slot Makan Makanan B2 Terus Kemudian Menurut Menurut Itu Gak Ada Itu Jadi Begini Tapi Dia Sudah Menurut Surga Itu Sementar Mengalami Kau Jadi Ustadz Yang Menjelaskan Iya Kemarin Itu Kan Kamu Itu Makan Sudah Dini Kan Makan B1 Katanya Ada Jangan Jangan Mempelintir Pelintir Apa Pribadi Seseorang Jadi Gini Kenapa Saya Percaya Dengar dulu Kenapa Saya Yakin 1000% Bahkan 100% Saya Masuk Surga Karena Yesus Elohim Yahweh Datang Kepada Saya Dan Dia Menampakkan Dirinya Kepada Saya Aku Tuhan Ada Dibilang Aku Tuhan Aku Berkenan Kepas Ketika Saya Mau Berbicara Dia Pergi Nah Artinya Datang Dia Musa Apa Itu Kan Kekinan Orang Mana Bisa Kita Ini Itu Kan Jadi Elohim Yahweh Itu Datang Kepada Saya Umur 18 Tahun Karena Sebelum Tidur Saya Harus Berdoa Dan Sebelum Saya Bangun Itu Bangun Tidur Harus Berdoa Jadi Kami Ditata Di rumah Itu Sebelum Tidur Harus Berdoa Dulu Kepada Elohim Yahweh Tuhan Yesus Nah Di Umur 18 Tahun Dengar Dulu Lu Kalau Tidur Karena Semua Karena Kamu Tidur Dengan Si Fitri Kan Gitu Kan Mana Bisa Masuk Surga Emangnya Tidur Sama Wanita Salah Ya Salah Kalau Bukan Istrinya Bukan Gitu Bukan Ditidur Orang Gua Tidur Mungkin Pijat Pijat Aja Nggak Ada Pijat Pijat Mereka Sama Tidur Tapi Jauh Dengar 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 Kami Keluarga Ini Ada Hotel Berbintang Jadi Saya Tidur Di Kamar Hotel Jadi Si Fitri Ini Tidak Punya Apa Jemputan Jadi Dia Minta Tolong Kepada Saya Tidur Di Kamar Hotel Saya Terus Saya Bilang Yaudah Kalau Kamu Nggak Ada Apa Yaudah Ya Maksudnya Yang Dibilang Jadi Nggak Ada Kita Pegang Nggak Gitu Loh Makanya Saya Bilang Beda Memang Makanya Kalau Tidak Percaya Silahkan Lihat Lihat Tidur Jadi Saya Tidur Saya Tertidur Itu Jadi Intinya Begitu Jadi Kalau Tidak Percaya Tidak Apa Masalahnya Tidak Semua Tidak Semua Ataupun Segelintir Orang Yang Didatangi Tuhan Karena Apa Dilihat Orang Orang Yang Orang Pilihan Itu Oh Oke Kepas Ada Kasus Yang Musa Dengan Ketemu Tuhan Di Bukit Itu Itu Musa Tidak Dijinkan Lihat Wajah Tuhan Hanya Punggungnya Saja Nah Ketika Musa Meminta Supaya Dia Ingin Melihat Tuhan Tuhan Melarang Karena Kalau Lihat Wajah Itu Eh Kembali Ketopik 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 Kapain Sik Ini Kok Curah Sik Kembali Kepada Topik Nah Sekarang Masak Karena Saya Menurut Kepas Halo Masak Menurut Kepas Yang Mencipta Yesus Ketopik Pertama Ini Gimana Yang Menerima Sik Lepas Yang Yesus Diciptakan Bukan Pencipta Setelah Ini Yang Dibilang Baca Alkitab Langkah Langkah Ini Dibilang Comot Comot Makanya Begini Ini Ape One 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 Waduh Coba Pak Kris Tengah In Dulu Pak Kris Sebenarnya Apa Benar Yesus Itu Lebih tua Daripada Maria Gini Ya Alat Jukan Bapak Dari Tidak Ada Menjadi Saya Nanya Yesus Doang Gue Nanya Yesus Itu Katanya Lebih tua Dari Maria Kenyisu Lebih Dulu Ada Jadi Yesus Lebih tua Dari Maria Kalau Bicara Logika Tidak Mungkin Begitu Kalau Bicara Iman Ya Oke Gue Masak Secara Iman Yesus Lebih tua Secara Fakta Maria Lebih tua Jadi Antara Iman Antara Iman Dan Fakta Berbeda Nah Sekarang Gini Kawan Jadi Kan Bukan Cuma Bumi Semesta Ini Jadi Sebelum Datang Dek Bumi Itu Kan Proses Kehadiran Dek Bumi Dia Dilahirkan Tapi Sebelum Di Bumi Dia Sudah Ada Dulu Di Surga Iya Betul Sudah Ada Dia Kan Proses Kehadiran Dia Di Bumi Itu Memang Melahului Proses Itu Metamorf Penjelman Roh Roh Si Bapak Itu Bacalah Yaakob Sataya 18 Kalau Begini Yaakob Sataya 18 Enggak 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 Langkris Yesus It Tengok Baca Enggak 18 Sebentar Bang Chris Yesus Ciptaan Gimana Yesus Ciptaan Gimana Tanggapannya yang memang ada ayat Alkitab mengatakan aku adalah awal-awal dari semua ciptaan nah jadi kenapa ada bapak ada anak-anak kalau ala bapak itu dari tidak ada bahwa ada pak kris udah teracuni kumasa Yesus kris udah teracuni oleh kumasa kepas Yesus ciptaan teracuni dia kris ini bukan baca masanya ada yang lakua bukan mengatasi racuni ada ya ayat ya kok usah 18 ya tinggal keipas ini sama si Solo ini aku ayah kau usah 18 atas keindaknya maksudnya Bapak nih sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat tertentu menjadi sulit terbentar semua ciptaannya jadi bener-bener gini aja gua masak ini kan pengikutnya tujuh orang sekarang dia dapat Pak pengikut tiga nih jadi 10 sekarang nih gimana menadap ngikutku disalo mau ikut nggak sama kemasak Solo Hai enggak udah tidur ah kau udah tidur tolong penjelasan adilannya ini beda-beda rasanya beda-beda agak lain jadi nggak mau ikut aliran dia enggak aku tanya dulu sama kok kepas mbak ada banyak Allah enggak satu 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 Tuhan enggak ada banyak tapi aku tujuh keteriayanya banyak kali Allah kan legu masakan jalan mula ngorok-ngorokkan bukan cuman satu aja agama maksudnya itu alal orang-orang agama-agama lain maksudnya itu Oh ya ini kalau begitu dia dari kalau begitu kita simpulkan saja lain dimasak lain go masak lain go masak lain go masak lain si tepas betul ya gua masak eh gua masak besok pastikan dulu rantai nggak putus gitu loh ini aku sedang terantai sekarang ini dirantai lebih bisa kau harusnya kau dipasung gua masa di di pasung ngerti nggak jangan sampai keluar Oke set kalau kau memang masuk surga kan kepas jawab pertanyaanku ya jangan kau cuman memberitakan kebohongan jawab box bagus ya kok kebohongan Tuhan akan datang benar kok kebohongan makanya dikut jawab pertanyaan jawab karena pertanyaan saya ini harus kejawab udah ah pertanyaan gini waktu Hai Musa berbicara dengan Hai Oh si Bapak penciptakan Hai dimana koordinat atau posisi si Bapak itu posisinya di surga katu di bumi itu ada koordinatnya ya ya ada koordinatnya ini makanya bahwa beli tetapnya teman-teman sambil tetapnya teman-teman yang keceng artinya kau kan gue perlu hati kau kau udah bertemu sama Oh sama pencipta akan itu harus bisa kejawab kau ku baptis ulang mau enggak itu supaya cuci dulu bahwa ini dalam pertanyaan aja artinya kan gini buktikan kau kau memang sudah ini pertanyaan waktu Musa berbicara sudah dengan kau mau membuktikan kau ku baptis ulang mau enggak ku baptis ulang untuk apa supaya kau bertobat banyak Tuhanmu gitu loh karena Tuhan tertinggi itu membawahi banyak Tuhan sama gini polisi tertinggi itulah Kapolri membawahi banyak polisi tuh apa Dewa di dunia ini enggak ya aku tanya lu kau ini bukan Tuhannya berapa Dewa di bumi Hai berapa Dewa di bumi berapa enggak 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 terbatas enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak sama dewa-dewa apa dewa-dewa apa di bumi Coba sebutan dewa-dewanya banyak kali banyak kali ini kan dewa-dewa ini kan dengar lu dengar dulu kumasa dewa ini kan bertempur saling bertempur untuk merubutkan apa ini bumi ini ya nah nah bertempur mereka siapa pemenang pemenangnya Hai dia enggak tahu aku belum orang enggak pernah kan maksudnya kan sampai disitu pun kau kan enggak sampai yang yang kompon naik lucu karena enggak itu bukan itu itu yang menyelamatkan kawan menyelamatkan itu adalah enggak bus biar tahu kau bawa kau itu di aliran Dewa sesak gitu loh aku tanya dulu sama kau apa terjemahan Allah dalam bahasa Inggris Lord God ah jangan dua-dua pastikan satu Lord Allah Bani ambil-ambil kamu sedulur ada yang bantu-bantu Allah diterjemahkan menjadi apa ah itu pentingnya itu gue masa penting penting makarnya gini yang kau sembah itu apa coba jelaskan dua apa coba apa ambil-ambil kamu sekarang dikawamu Elohim Yahweh Elohim Yahweh yang ngerti nggak sekarang gini loh Oke sekarang ini apa terjemahan Elohim ke bahasa Inggris dua deh ini masih persoalan awal dosar apa terjemahan Elohim ke Inggris Hai sekarang yang ku tanya kau gua masa Tuhan Mitu siapa-siapa aja namanya kan banyak tuh sang maha pencipta akan kan dia sendiri yang itu yang disebut Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi Hai dialah yang membawahi semua Tuhan pantas kemarin Bang Jum'ah kalah kau buat kalau Bang Jum'ah kemarin debak kau buat ya bukan si Jum'ah si usia siripapun kayak aku mau tunggu siapa yang belum keok siapa lagi belum sampai sekarang belum ketemu si si dunki kalau cuma keok sirus siripapun dokeok bikin Hai Oh belum ketemu kosong siluga ya Bang Endi telepon lu siluga Bang Endi siluga itu kan kawan itu sama bukti hatinya bayangkanlah model bodoh kemana kemana kita menjelaskan sama orang bodoh nggak tahu apa-apa sama dengan model bebal sama ke apa kita skek menumpahkan air ke apa ke pasar enggak gunanya jadi jawab dulu kawan kau bilang Elohim Yahweh itu bahasa yang terjadi coba apa terjemahan Elohim ke bahasa Inggris itu apa diterjemahkan ke artinya oke oke sepanjang ke Timor Leste ke Australia itu terjemahan terjemahkan aku tahu ya Allah terjemahannya Elohim atau Oh namanya God ya atau God bahasa Inggrisnya kan God kok ada God irigasi kok selokan segi Ujilah God ya enggak ya atau Oh namanya Adonai bukan-bukan atau Dewa jadi Allah atau Teos atau Elohim atau Dewa itu sama jangan kau merasa enggak menyembah jadi Hai gitu jadi muslim itu menyembah Dewa eh jangan kau bilang kayak gitu marah nanti usah tata kau bilang muslim karena kalau kotanya gini siapa Tuhan mau saya bilang sama apa udah sama muslim Allah katanya kan apa artinya Tuhan God cindul ya izin dulu saat Arief bergabung terjemahannya Dewa sebentar ya ada jadi Dewa-dewa yang sama muslim itu namanya Allah secara adat siap-siap banget ya Makasih buat semuanya ya bro gua masyarakat ini semangat harusnya di masyarakat gua masyarakat semangat terus ya aku mau menjumpa lagi lah sama siapa sih cuma belum puas aku ini lebih lagi bentar kalau mau sama banjir ada di ruang blender blender di sana dia teman-teman kalau mau jumpa banjir Oke lanjut terima kasih ada aja dulu gua masak di nanti datang dia itu datang dia ke sini dengara di buku masa datang dia nanti sini pasti ya jangan kau php masa kenapa kenapa bisa kau kalahkan bang Jum aku tanya loh eh karena aku kan akiku tinggi aku judul sama kalian ya bukan sombong kan dikumpulkan pun semua kayak kau itu sama muslim siang kasaraya kok pastikan keok karena ini pun nggak tahu dia aku tanya sama sama siapa sama si ada namanya siapa namanya itu Muhammad Hanafi ya itu juga udah kayak itu sedikit udah kayak udah banyak yang muslim saya bikin keok sampai sampai detik ini belum ada muslim yang enggak sebikin keok takau udah aku tanya sama menahafan afik gini siapa Dewa mau kubilang Oh kami gak ada Dewa apa terjemahan Tuhan dalam bahasa Inggris kubilang jawanya enggak apa terjemahan Dewa ke bahasa Inggris udah gak gat berarti Dewa sama Tuhan kan ya Berarti Dewa bukan sama dengan Allah kan bukan sekarang dia pusing setelah itu udah lalu cabut ya maka dikulang sama kau siapalah Dewamu Hai silahkan pas telahkah sekarang gini logo masa kau kau ngomong enggak punya dalil enggak punya ayat kau ngomong buah-buah pikiranmu Jadi kalau kita bicara firman Tuhan kita pakai data gitu Bang yang mana rupanya nggak pakai data kau coba yang mana coba coba yang mana kalau yang bagian itu berapa namanya lekepas yang dibilangku masa itu benar kalau yang itu perjemahannya iya kan dibilangkan banyak Tuhan ya tapi kan Solo ini membenarkan ya bahwa nama-nama Tuhan berapa Tuhan yang Kristen banyak ya ketemu ya kepas-kepas kalau bagian itu udah udah Dengarkan dengarkan kebas jadi Hai dari semua Tuhan yang pernah dikasih tahu nama Alhamdulillah ya kan itu pun cuma nama bermakna cuma Yesus yang bernama kalau sama pencipta belum pernah dikasih tahu namanya bahkan sampai kapan ini kau gini loh ini gini gugumasa kau kau masuk agama lain atau memang turunan dari keluargamu kau kayak gini mungkin ini agama baru ini saya enggak tahu pun tapi saya seaslinya yang saya HBP tapi ini kan bertumbuh di dalam pemikiran saya jadi artinya rupanya Tuhan itu bukan artinya sesuatu yang ini tapi itu artinya Tuhan itu artinya adalah Raja Cuma kan Raja surga makanya dia disyembah jadi kenapa kita menyembah semua pejabat surga itu karena itu raja bagi kita bagi Kristen ya jadi jadi yang kayak gini banyak-banyak di lingkungan Enggak di Indonesia cuma tujuh kami tujuh kenapa sedikit iya itulah mungkin kami entah setara apa kami disiap ini sesuai wayulipayat 6 berarti ya ada tujuh jadikan gini enggak yang tujuh itu pernah dipasung semua enggak kenapa jadi yang tujuh itu pernah dipasung semua dipasung enggak usah Tata enak 6 masih dipasung ini yang kabur enak 6 masih dipasung ini yang kabur jadi ada suatu kewarasan yang diberikan kepada setiap makhluk harus bersembah kepada Raja Raja nya ya Raja nya enggak karena Raja mu belum tentu Raja jadi yang layak disembah oleh setiap makhluk itulah Raja nya masing-masing Raja aku bukan Raja mu jadi kalau ada yang menyembah yang enggak Raja itu orang gila karena Raja lah yang punya hamba hamba punya Raja waduh Raja nya kepas siapa Raja mu kepas kalau kau malu arak ya iya ya iya berarti ya bisa-bisa kubilang ini bahasanya hanya satu Raja mu gitu iya satu lah Elohim Yahweh jadi kenapa kau kalau kau cuma sama enggak lah dulu ke sekarang itu berarti kenapa berarti kan kenapa kau enggak oh iya Elohim Yahweh kubilang Raja mu kan itu kan artinya dia lah cuma itu di atasmu kan jadi malaikat surga itu enggak di atasmu di bawahmu itu di bawah level itu malaikat surga di bawah levelmu bukan ku bilang di bawah levelku karena setiap atasan kita harus kita taati kita hormati iya bagimu kalau enggak kehormati atasanmu kawan neraka lah kau makanya kenapa kita hormati orang tua kita karena orang tua kita adalah atasan kita artinya Tuhan itu kan atasan pengertian aslinya atasan jadi makanya bilang sembahlah Tuhan Allahmu artinya gini sembahlah atasanmu naik tren hosos naikkan si tren hos gitu artinya Tuhan artinya atasan jadi setiap makhluk itu sudah harus menyembah atau namanya enggak usah menyembah mentah hati atasan itu logikanya jadi kenapa Yesus cuma menyembah satu itulah semua pencipta karena dia tapi kayaknya kau kau ini kayaknya rantemu kurang kurang yang kurang tembal ini makanya kau bisa lupa itu aja topik kawan ini memang sama aku kok udah logikanya gitu ya bukan mendefinisikan Yesus itu sesuatu yang bukan manusia artinya kalau saya disebut Yesus adalah Tuhanku ya artinya aku sangat sama hamba Tuhan artinya sangat-sangat Tuhan Tuhan berhamba hamba bertuhan Tuhan sangat-sangat Tuhan bersangat-sangat hamba sangat-sangat hamba bertuhan itu artinya saya kalau saya sebut Yesus adalah Tuhan artinya saya sangat-sangat hamba di hadapan dia jadi kira-kira ini waktu kau lepas dari rantai mitu ada gak korban jiwa waktu kau lepas udah paham kok ya jadi itu jadi Yesus kalau katanya gini Yesus bukan persoalan manusia tidak manusia tapi oleh karena kekuasaan yang diperolehnya SK yang diperolehnya sama kayak gini kenapa kita tak sama semua pejabat negara karena setiap pejabat negara sudah mendapat SK dari pejabat tertinggi yaudah itu kenapa Yesus untuk meluruskan untuk meluruskan kesesatanmu nanti kau aku baptis sajalah baptis ulangnya kayaknya kau udah salah jadi untuk lulus menjadi kesempatan kau dengar dulu aku masak gantiin kita bicara supaya enak aku mal ini jadi kau aku masak enggak ketemu kau sama Islam protestan katolik cara berpikir ini enggak ketemu kau gini kenapa aku beda kalau tadi misalnya satu orang enggak apa-apa ini semua berarti siapa yang salah memang gini loh banyak yang terpanggil satu yang terpilih yang terpilih makanya kalau misalnya ini ada berapa orang kita disini kan kalau ada si tren ini ini bu masak ini anak angkamu aja buatin si tren ini anak angkamu buat maka aja enggak jadi logika biar lulus menjadi kesergaan itu gini jadi ke laderimu jadi muri Yesus artinya apa jadi ke laderimu menjadi hamba atau muri Yesus yang sangat-sangat artinya tak hati peraturannya artinya kopi kotetak Yesus itu sebagai sangat-sangat panutan sangat-sangat Tuhan sangat-sangat penguasa itu artinya Tuhan bukan persoalan manusia tidak manusia jadi kalau setiap orang yang agama yang mempersoalkan Yesus itu manusia atau bukan manusia itu agak saran sesat karena kita akan atas perintah Yesus lah yang mengantar kita ke kepada keselamatan bukan mendefinisikan oh itu Tuhan oh itu Allah bukan tapi takkanlah dirimu rendahkanlah dirimu di hadapan Yesus karena Kristen artinya murid Yesus artinya Yesus itu Tuhan atau bos atau penuntung satu-satunya salah-salah bukan Tuhan Tuhan dia Tuhan yang sama Tuhan Tuhan sangat-sangat Tuhan kamu bilang kamu bilang Yesus itu diciptakan Yesus itu adalah ilmiah bertobat telakau Yesus itu ciptaan pertama sehingga dia setelah dia ciptaan pertama barangkanlah ada orang tua punya anak satu dan setelah lahir anak-anak ini tren tren nanti gini loh Elisa kalau kamu dikasih jajan sama si kumasa ini tolong aja jajan dari dia nanti abang transfer ya tren ya jadi kalau 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 kau terima uang jajan dari si kumasa kini nanti kamu terdoktrin seperti dia loh itu kan adek gak usah makanya kan banyak banyak agama-agama yang tersesat Yesus kamu terdoktrin manusia karena gini sama kayak gini aku tanya jangan udah misalnya sekarang aku tanya kau kumasa kau gereja dimana di Medan supaya aku datangin aku datang ke gereja HKBB pasar 6 pasar 6 aduh jangan kau bilang HKBB gak kayak gini HKBB kau kau terdaftar gak dia di situ orang-orang gak suka beneran loh udah aku bilang HKBB pasar 6 gak ada pemikiran HKBB kayak gini bu masa aduh memang dokterinnya HKBB gak seperti itu tapi kan saya kan pribadi begini beginilah keimanan saya sekalipun bukan menyalahkan setiap orang bukan tapi intinya untuk menjalankan selamat kepada sama ke surga itu jadilah hamba dihadapan para pejabat surga artinya jadikan pejabat surga itu adalah tuanmu atasanmu itu pengertiannya bukan menisikan mereka adalah tuan semacam bukan manusia bukan kamu HKBB didaftar dimana supaya saya minta sama pendeta dikeluarkan aja kamu ini gak paham gimana kamu ternyata di HKBB HKBB pasaranam siapa nama asli kamu yang untuk apa nah berarti jadi kalau menurut Yesus sama kau gimana cara melulus cuma menghapal gitu Yesus Tuhan bukan kawan jadi kalau ada orang memanggil saya abang itu karena dia adik saya setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan artinya yang memanggil itu adalah hambanya gitu bukan berarti Yesus itu semacam bentuk semacam bukan manusia bukan gitu itu kan hancur pemanggilan makanya gak laku agamamu gak laku makanya gak ada iblis yang bertuhan kepada Yesus gak ada iblis gak ada iblis kau cari dimanapun gak ada iblis yang bertuhan kepada Yesus maksudnya gak ada iblis dia kan Islam kan gak mengaku Yesus itu Tuhan gimana sih lu bareng siapa yang tidak bermajikan bermajikan kepada Yesus maka itu bukan murid Yesus hanya murid Yesus selain bermajikan kepada Yesus Islam menganggap Yesus itu hanya Nabi ya gak apa-apa Yesus memang Nabi makanya dia dia asli saya dengarkan catat dulu ya boleh-boleh aku bilang sama kau sudah seru bukali manusia Yesus salah seorang Tuhan Allah diantara para Tuhan Allah kabar tiba ini Tuhan Allah kan tadi dia ditercatat disitu dia salah seorang Tuhan Allah diantara para Tuhan Allah ingat ini yang ngajari kau ini siapa gurunya siapa gurunya Baca dulu saya 64 A4 Baca lo ayatnya apa disitu coba dibaca dulu siapa saya saya 64 A4 saya 64 A4 Sama saya guru ya itu 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 kemasa supaya enggak keliru kau jauh gitu loh kasihan kamu keliru gitu kan ada yang baca tadi artinya situ saya saya 64 ya tidak ada telinga mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi yang menanti jadi ada seorang Allah coba dimana kita salahkan error dengan kepala klien kenapa seorang Allah artinya Allah itu bukan sesuai menjadi sesuatu yang apa seorang Allah artinya Allah itu bukan menjadi semacam Nina silahkan Herlina Islam atau Kristen atau Ateis pahamkan jadi Allah itu bukan menjadi suatu sosok bukan manusia bukan Allah itu membela kepos satu masak jadi menurut Bible saya juga seorang Allah makanya kenapa adalah saya seorang Allah dimana ada tertulis kalau saya seorang Allah bukan setulun sabar ya saya ada saya saya ada agung masak atau kepas di posisinya Lina ya Lina 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 selamat selamat menikmati